kalian tes dan rasakan di hp pipo kalian apakah hp pipo kalian lebih ngebut atau tidak jadi itulah teman-teman untuk 2 cara mengatasi hp yang lemot di hp pipo di video kali ini saya akan memberikan video tutorial terbaru cara untuk mengatasi hp pipo yang lemot dan untuk cara ini bisa kalian praktekan di semua hp pipo nah untuk langkah yang pertama disini kita setting di opsi pengembang jika kalian tidak ingin menggunakan opsi pengembang kalian bisa coba nanti dengan cara yang kedua nah untuk langkah yang pertama disini silakan kalian masuk ke bagian pengaturan selanjutnya disini silakan kalian klik ya di bagian pencarian berikutnya silakan kalian tuliskan saja nomor buil oke ini dia sudah muncul untuk menu nomor buil berikutnya kita langsung klik masuk selanjutnya silakan kalian ketuk sebanyak 7 kali di bagian nomor buil untuk mengaktifkan opsi pengembang di hp pipo oke kemudian kita akan diminta untuk verifikasi pola oke disini ada keterangan sekarang anda adalah seorang developer nah berikutnya kita tinggal kembali berikutnya silakan kalian ketikkan lagi di atas pencarian ini dengan kata kunci opsi developer ini dia sudah muncul untuk menu opsi developer kita langsung klik masuk oke berikutnya silakan kalian scroll sampai kalian menemukan menu skala animasi jendela skala animasi transisi skala durasi animator berikutnya yang pertama di bagian skala animasi jendela disini silakan kalian pindahkan ke animasi mati kemudian skala animasi transisi kita pindah ke animasi mati skala durasi animator pindahkan ke animasi mati teman-teman oke jika sudah berikutnya tinggal kalian kembali dan selanjutnya coba kalian rasakan untuk perbedaannya di hp kalian apakah hp kalian lebih ngebut atau tidak sekarang kita lanjut ke settingan yang kedua nah untuk settingan yang kedua silakan kalian masuk ke menu pengaturan lagi selanjutnya silakan kalian klik lagi di bagian icon pencarian ini dengan kata kunci hapus animasi ini dia sudah muncul untuk menu hapus animasi berikutnya tinggal kalian klik saja nah disini ada menu hapus animasi silakan aja kalian aktifkan nah berikutnya silakan kalian tes dan rasakan di hp pipo kalian apakah hp pipo kalian lebih ngebut atau tidak jadi itulah teman-teman untuk dua cara mengatasi hp yang lemot di hp pipo dan tutorial ini cocok banget untuk pengguna hp pipo dengan kapasitas RAM 4GB ke bawah video ini seakhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.